Kita nyalakan dulu nih. Oke, kita coba untuk starter elektrik ya. Nah, oke. Tidak nyala ya. Nah, jadi kalian coba cek dulu ya di bagian sini nih. Untuk biayanya itu hanya Rp10.000 saja. Oke, langsung nyala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue mendapatkan masalah di mana motor gue itu susah di starter atau motor itu susah untuk dinyalakan. Nah, jadi apakah teman-teman semuanya sama mengalami hal yang saya alami saat ini? Nah, jadi seperti ini ya. Kita nyalakan dulu nih. Oke, kita coba untuk starter elektrik ya. Nah, oke. Tidak nyala ya. Oke. Nah, tidak bisa nyala untuk sepeda motornya itu sendiri ya. Jadi untuk di starter elektrik itu tidak bisa. Tapi untuk menggunakan starter kickstarter atau kita itu diengkol ya, ini bisa. Oke, kita coba. Nah, nyala oke. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk masalahnya itu. Kalau di kickstarter itu bisa nyala, tapi untuk elektrik starter itu tidak bisa nyala. Seperti itu ya. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu ya kita coba untuk cek terlebih dahulu ya bagian akinya. Apakah lemah atau tidak? Nah, kalian bisa buka terlebih dahulu ya. Takutkannya itu kotor bagian akinya itu sendiri. Kita coba untuk matikan terlebih dahulu. Dan kita lihat untuk akinya. Untuk motor vario itu, akinya itu di bagian sebelah sini. Oke. Nah, sebelah sini vario. Di sebelah sini kalian bisa cek-cek dulu ya. Takutkannya itu kotor untuk bagian akinya. Nah, jadi kalian coba cek dulu ya di bagian sini nih. Nah, di bagian baut-bautnya ini takutkannya. Itu kotor atau karatan. Kalau memang bersih, oke. It's oke. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini masih aman nih kayaknya untuk baut-bautnya. Karena tidak berkarat ya. Kita coba untuk kencangkan lagi. Takutkannya itu tidak menempel. Kalian coba cek dulu. Takutkannya itu kurang nempel ya. Oke, ini udah kencang nih. Udah kencang semua. Oke, sip. Nah. Kita coba untuk nyalakan lagi ya. Oke, kita nyalakan lagi. Masih tidak bisa ya. Nah, tapi seperti ini kawan-kawan ya. Saya itu mengalami seperti ini. Ketika motor sudah digunakan, tadi kan menyalakan itu menggunakan kickstarter. Kemudian gue pakai nih agak jauh juga. Nah, berhenti. Terus, kita starter elektrik itu bisa. Nah, jadi elektrik starter itu bisa ketika sehabis digunakan. Ya, cukup panjang juga untuk perjalanan itu. Jadi, akinya itu terisi kembali. Itu bisa lagi untuk dinyalakan. Tapi, ketika motor ini disimpan lagi nih. Disimpan agak lama. Saya mau nyalakan lagi menggunakan. Elektrik starter itu tidak bisa dinyalakan kembali. Nah, itu penyebabnya itu akinya itu soak atau lemah. Seperti itu ya. Nah, jadi kalian jangan dulu untuk ganti akinya. Oke. Jangan dulu ganti akinya. Kita bawa ke tukang servis aki. Oke. Oke, teman-teman. Dan sekarang saya sudah pegang ini akinya. Tadi itu habis di charge. Ya, kurang lebih 3 jam. Nah, untuk bayar itu murah banget. 10 ribu ya. Ada yang 5 ribu, ada yang 10 ribu. Itu tergantung daerah teman-teman semua. Dan tadi itu pas gue cek. Ya, gue lihat di tukang servisnya. Bahwa ini itu daya itu kurang. Jadi, di bawah rata-rata. Seperti itu ya. Dan kita coba untuk pasangkan ya di motornya. Langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita pasangkan baut-bautnya. Seperti yang semula ya tentunya. Jangan lupa yang negatif ke negatif, positif ke positif. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Nah, takutkan itu teman-teman semuanya kebalik. Jadi, kalau positif itu ada yang merah. Nah, ini merah. Ini positif. Kalau negatif itu, kabelnya itu warna hitam. Oke. Kita pasang. Kembali nih. Oke. Sip. Sip. Sudah terpasang. Sekarang kita coba ya. Sebelum kita tutup, kita coba dulu nih. Tunggu dulu sebentar. Nah. Oke. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Untuk biayanya itu hanya Rp10.000 saja. Oke. Langsung nyala. Alhamdulillah. Oke. Langsung nyala ya teman-teman semuanya. Bisa teman-teman lihat. Jadi Rp10.000 saja. Ya. Kita mengeluarkan uang. Jadi, alangkah baiknya buatan semuanya. Jangan dulu diganti akhirnya ya. Coba kalian bawa dulu akhirnya itu ke tukang cas. Atau ke servis aki. Nah. Seperti itu ya. Kalian cek dulu tegangannya. Dan kalau memang bisa. Ya. Untuk diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan di charger. Itu untuk aki kering ya. Seperti itu ya. Kalian-kalian ya. Oke. Itu dia untuk tutorialnya. Ini sudah menyala nih. Gampang sekali ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Oke. Nyalakan lagi. Oke. Langsung. Mantap. Cukup Rp10.000 saja ya. Daripada kita harus membeli. Yang baru ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gue akan akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.